Intro Bismillahirrahmanirrahim Ijjahunali kane pada ngepong sopa kafir-kafir kabeh Wonton kafir kures, wonton yang Yahudi, wonton yang Nasrani Ngepongkum ing sirokabeh min faukikum sangking sisi induur sirokabeh Orang-orang kafir singkualisi niku ngepong Rasulullah lantara sohabat sangko sisi atas Wamin asfala lan sangking sisi sing loih ngisor min kum sangking sirokabeh Maknanya min aqlal wadi sangking duur du rejurang wa asfali hilang ngisor ngisor rejurang Minal masyriki sangking sisi wetan wal maghribilan sisi kulon Seperti bayangkan perang ini satu-satunya peristiwa paling unik itu Perang Ahzab ya Ini normalnya yang Yahudi ini gede orang Nasrani, orang Nasrani normalnya gede Yang apa? Yahudi Mereka orang Nasrani ini keyakinannya Isa itu anak pangeran, Trinitas Orang Yahudi meyakini Isa itu anak Zino, kudunya rak musuhan Caranya Nasrani yang nyalib Isa itu itu yang apa? Yahudi Tapi pangeran lagi ngeresaknya itu dengan sejarah seperti itu tahu koalisi musuhi ini Ganjing Nabi, itu saja ini rontok aneh Ini satu-satunya peristiwa yang Yahudi, Nasrani, Kafir Qures ini koalisi ngelawan ganjing Nabi Kisbenu pasukan, kena Ahzab pira-pira napa? Pasukan Melainkan di surat napa? Ahzab Min a'lal wadi Sangking duwur-duwure jurang wa asfait hilang ngisor 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 jurang Minal masyriki sangking sisi wetan wal maghribilan sisi kulon Nah, kenapa disebut al-wadi ku jurang ini Ketika Rasulullah tidak mampu secara zuhir menghadapi mereka Karena pasukannya tidak imbang Ini masyrih ini koalisi kafir ini 12 ribu, ganjing Nabi namun 3 ribu 3 ribu mawan, sebagian itu tidak munafek Sebagian tidak munafek Terus ada usur dari Salman Al-Farisi Rian kan buat nonton pesawat, buat nonton tank, buat nonton tembak Anaknya itu kuda Kuda kalian panah Ini bayangin, anaknya kuda dengan panah Salman Al-Farisi usul ya Rasulullah bikin kondak, bikin jurang Asumsinya atau Apa spesifiknya itu Kuda terbaik tidak bisa menculot Panah terjauh tidak bisa melangkai Tidak bisa melangkai Kekuatan panah sehingga orang yang nancep itu berapa meter misalnya Misalnya taruh saja ke bintang Sehingga panah Ditarik Ditarik kawusin apa kawusin ini Dasar jauh ini Busurnya Ditarik orang terkuat Nih itu kan paling banter Ini kan paling Wantan Seket meter Seket itu cek terdas Cek lorok Gak jeredok Wah itu diserah lorok Cukup kena Apa Nak 500 500 meter Nak kuda Kuda terbaik menculoti berang meter Bintan Ada 20 meter Orang Nah Apa itu Dengan asumsi Kuda terbaik Tidak kuat menculot Panah tercepat Wisraiso melangkai Kalaupun melangkai Wis Kekuatannya tidak melukai Makanya Perang Ahzab disebut Perang Kondak Kondak ini maknanya parit Terus problem kedua Lalu parit itu panjangnya berapa Karena kalau misalnya Paritnya sudah dalam Sudah memenuhi Spesifik itu Kemudian musuh itu Sangking banyaknya Ngelangkai parit itu Kan sama saja Gitu Misalnya parit itu Mau kesini Giwangan Kemudian musuh Sangking banyaknya Muter Terus ngelewati Itu kan Tidak ada Tidak solusi juga Maksudnya berdebat Ketika berdebat Kata orang-orang munafek Yang pura-pura mu'min Ya Muhammad Ya Rasulullah Kita di Medina saja Kalah Ya ini Medina Menang ya ini Medina Artinya tidak perlu keluar Terus kata beberapa sahabat ansar Ya Rasulullah Tradisi perang Di mana-mana itu Memapak musuh itu Di luar Sehingga kalau kita menang Ya itu yang kita inginkan Kalau kalah Anak-anak kita Sempat melarikan diri Karena secara teori Logikanya Masuk akal yang Keluar Nabi ngikutin yang apa Keluar Sehingga perang kontak itu Terjadi di luar kota Apa Medina Sekunannya kuno Pendapat nak Radingo Itu mutung Itu sekunannya kuno Akhirnya orang-orang yang usul Di Medina itu Apa Mutung Itu buat tentang Tentara Buat tentang polisi Buat tentang kia Pendapat Radingo itu Serontok mutung Nak mutung Jari ini konsep bersama Yang mutung Itu rapati tenangan Menguji dengan apa Mutung Singkat cerita Terus bagian itu Jadi munafek betul Mulanya itu Mereka disebut Min A'lal Wadi Orang Islam Posisi dikondak Atau di jurang Kemudian musuh itu Ada di mana-mana Termasuk Min A'lal Wadi Disebut Min A'lal Wadi Wa Asfali Min Al Masyrik Di mana-mana Wal Maghrib Wa'idzah Ghatlah Nalikan Melenceng Melenceng itu Seorang fokus Apu Al-Absor Apu Al-Absor Angkul Lisein Sangking Saben-saben Saben-saben Sisi Orang Jawa Jadi Perang itu Bermikir konsep Bermikir strategi Mesti kalah Bermikir konsep Bermikir strategi Mesti kalah Sangking yakin kalah Apu Al-Absor Apu Al-Absor Apu Al-Absor Al-Kulubu Pira-pira Ati Al-Hanajira Yang pira-pira Kerongkongan Nyawa itu Kerongkongan Jambu Hanjara Dan di Hanajira Jambu Hanjara Muntahal Hukum Itu Kata-kata Batas Akhirnya Goroan Kemudian Nyawa itu Goroan Mereka Menjidatil Khawfi Sangking Banget Akhirnya Orang Islam Piambak Sangat jantung iman Akhirnya Tidak 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 Cidak Tidak 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 Wrahm Biasa Mamang Bareng Biasa Ngiai Ura Suka Tidak Tidak A!! Alih Apa Profes Semua Mamang Akhirnya duit maju diinvestasi Kena amalilah, kena multilevel Jadi bangkrut Tapi itu ada sejarah Sebenarnya pengirahan suka Pokoknya saya yakin pengirahan itu kondang Islam ini dipimpin Keliru ya melaku Dipimpin kayak benar ya melaku Dipimpin kayak gonta ganti ya Melaku Di TV sering ada berita Ustadz sodom ya Ustadz gini gini Uang ya terus gedenk Islam ya nyalah Ustadz itu Islam dibajak ekstremis Islam sekuler Islam liberal Islam ya baik-baik saja Orang ada masalah Biasa maupun Ramin itu Rasulullah itu tak saya-saya ini tiang Niku maupun disisipi tiang munafek Karena gak ada cerita pendapat itu Memuaskan semua Rasulullah itu tak sayangannya pengirahan Niku pun gak bisa Memuaskan semua orang Sehingga orang yang kecewa ya jadi Munafek Pemenangnya diri mau Kiai, diri mau presiden, diri mau Kapolri, diri mau panggap Gak bisa Apapun konsepnya itu Gak bisa Mesti ada yang setuju Pendekatan ekstremis itu persuasif Sing sitok gak harus tegas Kalau gak tegas gak bisa Mbah semis akar-akarnya Sing jari persuasif Nak tegas mereka dendam Malah kacau negara Sing sitok Kalau gak tegas mereka ngelamat Ini kan Rasulullah selesai Akhirnya saya selesai Aku yang pimpinan Nurut Akhirnya saya Pendapatnya gak tinggung Nurut ya nurut Merkau dipecat Tapi terus baliklah Sidi Baliklah apa? Sidi Sidi Mejit gak ngotor Sidi Kiai gak ngotor Kalau ada murid Kata Santri Kata Sidi Kiai Kata 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 Mejit Apa yang Nganak Dikir Romantun Jadi 24 Cepul Mereka Subuh Sampai Saur Sangat Semangat Ibadah Romantun Terus Ibadah Yang dia Mereka Kok Ya Mejit Jadi Mejit Terbaik Mejit Makmur Tidak Ngomongi Lapa Ngare Itu Ibadah Apa Satwa Mergawe Tidak Ibadah Ngomongi 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 Nafak Ngomongi 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 Astag Bro Ini urusan Itu Urusan Ini Ketak Mer Dari Ben Keren Pas Ketak Mer Mujiter Amin Berarti Nama Baik Kan Pengeran Rabu Pengeran Kepingin Seorang Bapak Ngomongi Nafak Anak Kepingin Sekolah Satpam Tidak Ratuk Alasannya Itikaf Kepingin Pengeran Tetap Jalan Jadi Yang Sebab Baya Dicap Raduk Padahal Bik Nyucap Irmat Tapi Tentu Dengan Idenya Keturutan Ya Saya Ngerti Rai-rai Biasa Tapi Suat 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 Buat Ngajak Dora Gelem Akhirnya Sadar Jumlah Ngadil Nganggu Di Bangku Ya Suat Yang Ngadil Aku Di Bangku bintu tapi ngantil kue pengaliran sesat ya medjir itu karena sholat jamaah itu ya sudah rame rame banget gak rame banget terus bakal pentol leren, satpam leren supir angkot leren itu juga sepilih, dokter leren wang api loro wang api loro api berobat raiso, wang api loro emergensi takobel Allah, minamikum takobel ya karim, sepilih sepilih leren, maling leren, copet leren itu gak bisa ngumpul itu makanya ngaji itu sampai orang alim karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama, nabi itu kalau ngendikan sampai sohabat itu gak bisa menampung kadang menyebut kebaikan, satu majlis sampai 63, sampai 70 misalnya nabi ngendikan al imanu bid'un iman itu ada 63 terus nyebut terus pertama ngendikan tertinggi adalah kalimat tauhid terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu mu'min atau mengganggu jalan terus ngendikan seperti itu sehingga pernah suatu saat rasulullah itu ngaji di Mejid rasulullah itu ngaji di Mejid rasulullah itu ngaji di Mejid nabi kalau ngaji di Mejid emang diteras jadi terbuka terus ada pemuda santai dengan santainya ngopacul, ngeliwati nabi ngaji diliwati ya, ngopacul ya santai sehingga cerita semua suhabat itu menciperi celaka betul pemuda itu ada rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya kata nabi kamu jangan komentar demikian jika dia kerja menafkai ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah dia juga ibadah dan itu juga sunnahku maksudnya suhabat mereka sadar jadi untuk meramekan Islam itu gak harus semuanya ngaji di Mejid sehingga kerja yang penting orang ada di germo orang pengedar narkoba itu orang kerja kan perusakan, jadi sebetulnya orang itu gak bisa mengatakan kerja mau pengedar narkoba itu enggak, pengrusakan tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa kerja, dan kerja itu ibadah efek dari perikiran ulama yang seperti ini akhirnya Mejid daerah ulama itu sepi-sepi mereka ngomong-ngono terus wong-wong, gak ngono gak perlu ini Mejid lah, itu kesimpulannya kalau terus kesimpulannya gak ngono gak perlu ini Mejid baru maksudnya orang yang diaktifitas gak monggul yang diaktifitas dibang turunnya ngomak ini ngaduk ibadahnya Mejid jaduk turunnya Mejid nah akhirnya akhirnya daerah-daerah tertentu yang Mejidnya sepi, tak jamin jajal gitu lo ini rembang karena ulama itu cara berpikir kalau kerja ya ibadah ibadah mulang ya ibadah akhirnya orang Mejid itu pas terawih itu yang gue lihat yang cepat tapi kunani kuno nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional bikin kontak ya rasional tapi orang yang berpendapat tadi ya Rasulullah kita di rumah saja itu ya gelo kayak tadi orang yang ingin memakmukar Mejid kemudian kan saya seperti itu ya gelo kalau pikiran saya suatu saat dia sadar intinya sadar terseruan saya sadar karena ya muridnya tidak murid beda angkatan ya dia semi-semi teman sama saya setelah ngomongin ini cowoknya nak panjang seneng Mejid nah Mejid itu juga jadi problem bagi umat misalnya gini aja sampai kenapa orang nyupir angkot demi nakmirno Mejid kenapa orang ratu gasatpam demi makmurno Mejid berarti Mejid ini jadi problem penghalang dari sistem sosial aku seneng Mejid karena ini problem aku seneng Mejid dianggap kambing hitam ya itu ada sholat jamaah saja sholat jamaah di Masjid terus yang nganggur-nganggur ya ke Mejid tapi kalau yang sibuk asal itu halal ya ibadah nanti kan ini nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa ibadah makanya kita harus nah tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga tapi ke Ramadhan setahun pisah nusok ngunjirnya rasa setuju tak bukti kalau dia hadun nafsi tak tes yowes aku setuju syaratnya ketuanya tamir jadi Mejid ruangnya pas gue ketua tamir isen dineh karena dia ingin punya prestasi badisawang wow pas dineh ketua tamir hadun nafsi enggak hadun nafsi pasti dia itu cari ya jajal pengajian yang gede-gede merupakan pengurus takmiri kok pengurus takmirnya kok pengen pas erandik ini yang tau pengajian geden pas pas gak pengurus takmir terus ada pengajian geden lapor rame-rame bareng padahal orangnya sama nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadun nafsi bukan kepentingan pribadi tapi tentu ulama tetap ngomong ikhtikaf ya sunat baik kerja ya baik amal lainnya asal baik ya baik ngomong gitu terus tapi kan manggal loh akhir ulama karena bagi pengurus Mejid baik itu pas romantin ya Mejidnya rame bagi yayasan yatim biyatu amal apa ya ada yayasan yatim biyatu bagi KBIH bagi travel amal apa ya umroh yaudara tapi aku ragu mana mungkin travel umroh dalil aku ada duit luas kayak ada cahayatim kayak ada Mejid gak payu travelnya tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafarotan lima benahumma umroh itu yang mengkafaroi dosa jadi dan itu keresahannya Allah orang macam-macam pikirannya keresahannya Allah dan baik-baik saja dunia diho kalakal ini ya baik-baik saja Allah ya tenangnya tetap suka cuma ulama harus ngomong seperti saya jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim biyatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim biyatu nanti yang di travel ibadah terbaik ya sewa nabi umroh nanti yang jamaah terbaik ya ibadah terbaik itu terbaik semua dan itu semuanya baik gak masalah kita gak? gak masalah tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambaranya seperti itu kita sebagai ulama harus melawan karena nabi Dawo kebaikan itu sekian jumlahnya terus nabi menyebut di satu majlis itu 60 sampai yang diantara yang disebut itu nganti ada yang jorok wafi buti ahadikum sodakok kayak ngelon ibu jomu itu sodakok sampai sahabat takok ya Rasulullah masak urusan gitu ibadah ayat tiahaduna syahwatahu wahu alai elihi adjurun masa urusan kelon itu ganjaran ibadah nabi jawabnya kata nabi kalau andekan dia meletakkan mental seknya atau aktivitas seknya di luar yang halal apakah itu gak dosa? iya ya Rasulullah terus kata nabi begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apakah terakhirnya terakhir nabi ngentikan taku fusharroka'aninnas fainah sodakotunming ka'ala nafsik jika kamu itikaf di mejid gak bisa dol pentol gak bisa jadi satpam gak bisa aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain gak bisa taku fusharroka'aninnas yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia sehingga sampai ada riwayat orang sufi ibadahnya orang zaman akhir itu tidur karena anak tidur itu gak gaguh iya paling bocudok sepetan tapi kan nyopet yorah zina yorah yorah nah itu sampai nabi terakhirnya dari sekian kebaikan itu kalau gak mungkin kata nabi taku fusharroka'aninnas fainah sodakotunming ka'ala nafsik sementing kamu gak melukai atau merugikan orang apa jika misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur dirumah wang apek gak gaguh wang ada bajingan mati wang apek serai so bajingan meneh akhirnya masih orang krono bajingan mati kiai tenan saya gih mayat ni ku wang ga siap ni saya bajingan cih padahal ngati ini kiai mati wang apek berarti ada bajingan akhir dari bajingan ya wes mati sekarang ngakiri bajingan gak ada berarti mati ini gak ada maksudnya api mati ini api mati api wang ngomong gak terima pikirannya api wang api wang api itu api ini ngomong keberatan ayo ngomong api api mati api api itu ilmu jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita gak siap pendapat itu meskipun kamu kadang gak cocok bisa saja menurut islam itu ini lebih apa baik karena tadi kebaikan itu sekian bentuk kebaikan itu sekian apa bentuk kalau misalnya pengurus takmir mejid gak mau mejid rame ya gak apa-apa itu memang bidang kamu tapi pastikan hati kamu ingin rame itu gak kepengen prestasi karena kamu sedang ketua takmir bener-bener ingin mejid ini rame bukan ketuanya rakwe lah tapi problem ini di Indonesia ketuanya rakwe kok itu mau ambisi murah ketua kok di gerakan anggel-angel kumpul uang anggel akhirnya zaman nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang Allah munafek tapi ini sunatullah mau apa di khila-khila sunatullah kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafek apalagi kita tambah gak bisa dan itu bagus ada orang munafek itu bagus ngetes iman apa seru seru yang munafek itu kemarin itu apa seru ngomong itu ya kersani pengirahan pun ngantilkul sebabnya ini kersani pengirahan ada orang kafir ada orang munafek kersani pengirahan kita pun ngalakoni sehari-hari sehingga cerita nabi itu dikepung tertekan sekali itu sampai 26 hari sebagian riwayat mengatakan satu bulan karena dibulatkan itu yang pasnya itu sampai 26 hari orang-orang islam pun itu orang-orang islam pun sampai wata dhununa billahi dhununa maknanya dhununa al-mukhtalifatah akan selang-seling betul-betul maknanya bin nasri kadang yakin ditolong Allah wal yak silan kadang sudah putus jadi kadang ya umat iman tetap Allah nolong dintanya sesuatu orang tetap setelah minggu kita jadi orang-orang jadi orang-orang latihan itu kita ikut oleh profesi terus-terus itu itu ya tidak apa-apa namanya manusia sohabat saja yang orang terbaik setelah rasulullah mereka dhununa dhununa mana ayil muhtalifatah bin nasri wal yaksi kadang yakin ditolong pengirahan kadang wal yaksi putus asa ditolong pengirahan terus kewajah keadaan harus kacau di dalam kone-kone panggungan uptulia dan coba sopa al-muqmin nabi roh perahu muqmin waktu biru itu kita coba sopa al-muqmin dites sopa al-muqmin dia tak bayar dan dijelaskan sopa al-muqlis orang yang ikhlas menurunkan itu dan guncang sopa al-muqmin khurriku itu kita diguncang sopa al-muqmin dan guncangan saya ditangkang banget emin siddha dilfazai sangat banget kaget dia ngomong-ngomong itu serah tertip pikiran itu serah karu-karuan karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh repot loh dikepung niat membunuh nah Indonesia kan paling fanter sampai dikepung paling apa di penjara itu lewat pengadilan jadi itu jeda saya itu dikepung orang kafir jadi niatnya itu membunuh kalau saya lewat pengadilan ada pengacara ada penjara niatnya siap dikepung yang niatnya jangan membunuh setelah membunuh ada pengurusan 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 yang mu'min disebut akhirnya apa ketika dalam kegalauan seperti itu kekacauan seperti itu Allah cerita ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama nabi itu tidak semuanya sohabat baik ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sohabat mentalnya munafek mereka komentar apa ma wa adhan allahu wa rasuluhu illa allahu hurura ma wa adhan raja jaini na'in kita sopuh allahu wa rasuluhu lanutasana allahu bin nasri kelawan nulung raja jainiku illa hururan kecuali mu'mudho nidok batilan tekesi batil wah lah nyata ini jari mu'mad kekasih Allah ditulung nyata ini dikepung orang kafir orang-orang berkutik wah paling dibodoh coba rasulullah kayak apa sakitnya sudah terkepung sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh wah itu berat sekali jadi rasul nabi tapi nabi ya tenang mau ya gak mangel sama orang munafek ya gak panik masyur itu nabi nabi dalam keadaan gitu cek masyur itu nabi jadi ketika bikin hondak dan orang sudah panik seperti itu ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan ini panik yang masih di toleransi Allah seorang lagi ada panik karena bawaan manusia yang tadi orang mu'min tadi hanya waktu ada panik yang kemudian di alat beri menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran nabi mpun kayak ngaji lantan panik itu kan ada dua ada panik karena watak manusia misalnya dikepung orang kafir semuanya ingin membunuh anda terus anda panik ada yang 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 panik seorang mu'min sejati jangan kesusudung khusnu khatimah ini kontak perang tetap kita ingin menang mengangkat leik lai kalimah tidak jangan langsung mikir khusnu khatimah berarti anda pecundang kepengen yang mati terus melok-melok jadi kepengen memperjuang Islam kok nak mati seneng padahal mati itu akhir dari segalanya termasuk akhir dari perju perjuangan makanya saya nawai bantan berfatwa orang minta mati saya itu tidak boleh kata imam nawai bantan alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi anda berjuang yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diri dani Allah nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup ya biar kalau mati sebagai bukti nyawa kita lillah milik Allah tapi jangan fokus kepenang mati syahid berarti anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu dengan kemampuan kamu ini cara saya nawai tidak usah itu tidak mati apa syahid mati syahid itu keceluk maktulal kafir orang yang dibunuh bukan masalah dibunuhnya tapi masalah terus saya ra'i sombelo Islam paham jadi misalnya pas ngaji dikepung orang kafir barang saya panik mesti kalah Ya Allah kalau menyebabkan khusnul khatimah berarti kamu tidak ingin Islam itu menang paham paham tidak usah itu lakukan yang terbaik jika saya hidup untuk lelahi kalimat Allah ya saya hidup jika sebaiknya mati karena sudah tidak dibutuhkan Islam mati keren mumpung pas syahid mesti pas demenan sudah gitu saja tapi jangan pengirahan yang mencari milih satu fokus itu tidak baik tidak sekali kalau anak puapak melawarat terus itu menggunakan dari bapak orang yang mati ini yang menurut tidak mematih orang satu tidak ini pas melalui sudah selesai jadi jumlah melalui sudah selesai yang orang mafutu selesai sudah karena pas selesai sudah selesai tidak boleh ini orang satu yang tidak mengerti-ngerti buju yang meninggal anak meninggal itu tidak orang satu yang penting mengerti kalau anak puapak itu tidak memulai berarti buju yang pintar karena orang yang memulai emosi misalnya kalau orang luarat buju yang mulai alhamdulillah itu buju yang pintar bisa mengerti kalau orang yang tidak memulai buju yang pintar orang yang mengganggu akal mereka tidak memulai emosi mereka malah mereka mengerti kalau malah mulai misalnya yang lakukan terus itu mati itu mati tidak mulai tidak mulai berarti buju yang pintar harus mengerti tidak melarat itu tidak mulai ini buju memang mulai dari menuruti mas saya ingin bantu tidak membantu tidak membantu tidak nak sementara makan orang tua ku di sini kalau mas orang yang ingin Islam bisa seperti apa ini kamu ingin di kitab sekarang ini ulama-ulama apa-apa natas sebagian mereka habib sebagian mereka ulama biasa tapi yuk rama itu ada cerita ada seorang habib alim ditanya bib saya ini punya temen ketika saya kaya mereka sering ke saya ketika saya miskin ndak temen seperti itu baik apa ndak jawabnya habib itu lucu yang jelas kehendak Allah seperti itu baik itu kehendak Allah di seluruh dunia umumnya uang tidak lagi mulia menjabat Maret, Maret, Maret tidak Maret, itu berlaku, laku berlaku itu kan tidak sedia saya suka di dalam koncengku keren, kalau Maret saya berlaku-laku berlaku akhirnya Alhamdulillah itu benar, jadi apa-apa di dalam ilmu berlaku-laku berlaku-laku saya mengganggu nafsu, misalnya Rukun suka di Albat, saya berlaku-laku senang, ayo saya ngopi, ada di kafe saya sudah larang, saya suka, saya sudah berlaku, saya sudah berlaku-laku, saya cukup saya hanya berlaku, saya hanya melaraku, saya laku-laku melarat, tukang bengkel, burung saya masih sentak, siap tidak di dalam kancangnya, ayo saya, ayo saya, tidak siap, masalah hati itu yang saya lakukan di dalam diri, jadi melaraku tidak di dalam diri, tidak di dalam diri, tidak di dalam diri saya ingin berlaku, tidak saya mencoba-laku berlaku, apa yang bidang itu tidak bisa belakang saya akan ingin berlaku, turun berlaku ingin berlaku, ngomong-ngomong yang berlaku yang bersama kita saya sudah cukup berlaku, berlaku laku, menjadi perlahan yang lakukan, tidak di dalam diri keberadaan kita sudah bisa di-share, dimasalkan yang lakukan diri itu terjebak Allah, ya, untuk Ud. ini saya masih tinggal, saya akan di dalam diri, terlaku, saya akan siap, saya juga, saya hormat tidak ada di lantai di kanjau itu izin izin tidak, sikap di Alpat di Innova tapi suatu saat kancangnya di lantai di sinasin, bengkel jadi buruk siap di lantai di kanjau ya jawab, tidak siap ke kelainan itu menulis makanya ilmu itu solusi itu apa yang di lantai di kanjauh melaraskan mereka ada di lantai nanti-nanti transfernya tapi raksadulah titip-titip di tangganya apa yang dibikin mulai buju pas ku melarat buju kamu mulai wapik wapik banget buju aku pinter di sini kena deloki dilakoni, saya kena kena deloki mulai ya SMS, Alhamdulillah gue ngurangi beban gue, ya mas, udah tak pikir coba agak sebulan surat rapak hahaha itu di sini mati ya sana rapak ya, tapi di sini karena pembimah, saya tahu yang serah kuat di buju aku itu pekatan, ya serah masalah, sementing kalau yang jauh kan, keren jadi dia kena takoi pengiran aku rasanya pekatan hmm, aku senyum ke sini kan aku ringak ada kisap terus buju minta takoi kenapa ada pekatan, dapetan kalar nafak kau ingin begini ya, karena akhirnya sudah benar nih tapi aku ingin ngawiti megat kere, pola kere, ini apa? pola kere, itu keputusan penting hahahahah tolak kan keputusan penting atau pikiran takok, kere, itu keputusan dimana-mana orang kere itu tidak boleh punya keputusan hahaha kalau ini sudah bisa nikmati pokoknya kabih, kodok-kodari Allah, mesti aku juga yakin saya ratikan iman aku rida, bikodokillah khairi wa syarihi min Allah pas buju seneng ya kersani Allah pas ngamuk ya kersani Allah anggapnya ngamuk, pelecut ya tiba-tiba seminar bayar patang atau sewa ketemu motivator supaya kaya oh buju ngamuk sudah ada motivasi kalau tidak usah seminar ngamuk itu terus kerja keras mandi di motivator buat buju ngamuk oh mandi buju ngamuk apa itu seminar seminar motivator motivator ulung dari mana jadi apa mandi ngamuk misalnya seminar psikiater psikologi jadi buju ayu lagi seneng kue adem diw dikongkan psikiater buju ayu ada diwambut wawah adem diwala apakah ketemu psikiater malah bayar bareng kok repot jadi buju fungsi lalu ngamuk anggepnya motivator hehehe nafas damai anggapnya psikiater tapi kamu itu gak numpuk kodok kodar problem orang islam itu gak numpuk kodok wanita yang punya watak seperti itu masih dianggap problem karena kamu khadul nafsi kamu sebagai lelaki merasa fair on merasa orang besar diamuk tersinggung aku mau bujurnya lagi ramah dikarep ya maunya dianggap ada keinginan terselub terselubung, paling apa dihalup duit, mulai apian utak kewelek mulai ini udah ada orang baruka misalnya antik ada wiridah murah ngeras dati wali kalau ngerti kok sama dati wali orang kan ada daftarnya wali kan ketara kayak wajahnya ketara tapi ya ukuran zaman akhir wali kabe, asal orang mu'min ya wali, tapi wali yang biasa minimal wali kan ada anak wiridah anak wiridah yang bangga kan, berarti gue wali, karena anak wiridah apa kabe naibnya takut di, wali ini di wali ini bapak, efasek lah ya wali mulai-mulai ini loh suwan, koran itu hebat koran menisifati orang mu'min ketika tertekan mereka sepontan kadang yakin ditolong, kadang putus asa pengiran ya maklumi wata zununa billahi zununa itu berpengiran dimaklumi disebut mu'una lika betul lial mu'minuna wal zul zilu zilzalan padahal orang mu'min sempat frustasi songkok pertolongannya Allah, tapi frustasinya orang mu'min itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia bukan karena beruntak ambil janjinya Allah dan rasul beda anak komentara umum nafek, memang dari awal gak percaya janjinya Allah dan rasul, mereka mengatakan ma'a wa'adana wahu wa rasuluhu illa khurur Allah rasuluhu wa'aling bodhuni tapi dalam keadaan seperti itu nabi itu santai masyur dengan tarik-tarik suatu saat ada seorang sahabat itu kan kalau ngeduk hontak itu kan pasti ada batu-batu besar yang gak bisa di mi'wal apa apa ini gue ngeduk watu mi'wal bahasa rapi mi'wal apa ganjo ganjo ya ganjo pedang kan seifun kalau ganjo itu mi'wal bahasa rapi apa al mi'wal atau al-faksu kadang tarik-tarik al-faksu ganjo atau palu gede ganjo lah ketika diganjo itu gak bisa sampai beberapa sahabat paling kuat itu gak bisa terus sampai ada yang gak kuat material Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman hontak tapi gak ada yang kuat nabi yang tengah saja diminta ganjo nya diminta setelah diminta nabi karena nabi itu kekasih Allah itu di antemkan sama nabi itu kayak roti artinya langsung terbelah lucunya ketika terbelah itu ada sinar dimana orang yang dihontak itu melihat kosrul bedok kosrul bedok itu Philadelphia yang ada di Jordan dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan di Philadelphia makanya berkali-kali saya ngomong Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota Sujing Kristen yang ada dimana Jordan itu kelihatan padahal Jordan dan Medina itu penerbangan tiga jam Jordan ke Medina itu penerbangan tiga jam itu kelihatan pas kelihatan nabi ini sempat nabi ini senangannya dalam keadaan seperti itu Cong kamu sebuah nguasai pemerintahan Kaisar Kaisar yang di Jordan dulu namanya ya Sam semuanya situ apa Sam dulu kan Jordan Palestina mana Libanon itu semuanya apa Sam Israel terus orang-orang yang di sekeliling nabi kan saya ulang lagi kan ada orang-orang munafek mereka punya grup juga terlihat Muhammad tambah saraf kok bisa nguasai pemerintahnya Rustam pemerintahnya Kaisar kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani oleh muni ngising contohnya ngising walai yastati ahadun fi mutabari orang mau ngising saja enggak berani saking ketakutannya kok jari-jari nguasai Kaisar tabah nemen Muhammad terus dipecah kedua pecah kedua itu sinarnya sampai Iraq nabi juga komentar nanti kamu akan nguasai Iraq ketiga sampai kamu nanti nguasai Konstantinopel Konstantinopel itu di Turki dulu namanya Konstantin tapi nabi itu nubuah ketika orang enggak percaya karena teorinya enggak masuk akal saat itu pengirat nurunkan ayat soal raja dan tidak raja itu terserah ke hendak Allah bukan urusan data dan dekat-dekatan terus masyarakat kalau Allah menghendaki ya enggak mungkin Indonesia saja banyaklah contoh seperti normalnya ketua partai yang putri presiden enggak harusnya jadi presiden gampang kadang yang enggak ketua partai enggak anak presiden malah jadi presiden kalau Allah menghendaki mau apa coba harusnya cara logika kan yang sudah ketua partai sudah anak presiden lebih gampang jadi tapi kalau Allah enggak menghendaki tapi resikonya Tauhid kayak seperti itu akhirnya enggak berarti ya biasanya di prestasi mereka ah kerasannya Allah jadi ya repot juga akhirnya enggak ngeregani poin prestasi ini orang mereka kabir itu ya resiko tapi karena di Tauhid ya resiko karena di Tauhid itu kan kabir akhirnya benar kayak ulan rondo maksudnya rondo ya sama dengan intelek tapi hatinya Tauhid jadi intelek pantas-pantas kumpul orang intelek sudah akhirnya Nabi guyon lagi parah ini yang lebih parah diantara sohabat itu ada yang enggak elek tapi Nabi enggak tahu menelek menelek tapi terkenal sohabat itu nabi tentu enggak ngintikan elek karena Nabi enggak tahu surokoh namanya surokoh nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang Islam kamu nanti saya itu melihat kamu jalan pakai mahkota yang enggak serasi yang gue jubah mahkota yang enggak serasi Nabi gue 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 sempurna bayangnya surokoh yang paradok elek keriting kok enggak mahkota masyur itu sohabat itu percaya saja tapi tetap dianggap Nabi gue gue singkat cerita suatu saat Nabi wafat Abu Bakar mengganti beliau setelah itu digenti Umar digenti Umar singkat cerita Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Jerusalem yang mencengkeram mana itu di Jordan singkat cerita kerajaan Philadelphia itu dita'lukan oleh Seedina Umar Rustam itu keplayon sampai mahkotanya itu jatuh mahkotanya jatuh lalas yang nengkono itu surat tinggu orang tinggu suhabat dugu yugu tetap pelak tetap pelak tetap pelak coba bayangkan betapa mukashafahnya Rasulullah betapa Nabi itu tahu sesuatu yang akan ter itu dikatakan Nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Seedina Umar makanya setelah Seedina Umar itu menaklukkan Romawi baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam padahal dia menangi Nabi Ka'bul Ahbar itu penginjil petaurat dia penulis Taurat dan Injil tapi zaman Nabi tidak iman alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu ini ku masyur mungkin anak Singapal Al-Hadi Susani An-Yasar Bin Atok An-Ka'bil Akhbar Kala'alamani Abi Taurat Ta'illah Sifron Wahidankana yakhtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata Abi fatahtuhu fa'idan fi'in Nabi'un yakhruju akhirat zaman mauliduh bi-Makkah wa hijratuh bil-Madinah wa sultanuhu bisyam Kabul Abu'l-Ahbar menang kanjeng Nabi lahirnya di Mekkah jadi benar hijratuh di Medina jadi benar jadi Nabi benar tapi kerajaan Islam yang sam tapi ini di Medina kuno-kuno di Medina orang tidak tidak karena Islam karena kerajaan Islam syaratnya harus di sam bukan di Medina singkat cerita ketika Umar menaklukkan sam akhirnya kerajaan Islam itu dipindah mas Islam kerajaan singkat cerita itu itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu kok bisa guyon dalam keadaan tertekan seperti itu orang orang yang yang orang dia bujok bisa guyon padahal sebetulnya masih bisa dilogia bujok mulai pas kere itu ini corak sehat pinter bujoku segerti orang yang keimangan melok wong tuani bisa ngerti kalau aku dilok iku beban saya ingin beban saya ada orang yang waras saya saya jawab ada ada dia anak mulai saya gerakan menerima bojo minggat selama ini sinetron suami takut istri suami pengabdi istri suami positif thinking kepada istri penerima itu dikitab jadi durarun ini itu karengan khabib alim ulama alim sufi sufi wali itu itu keresahan pengiraan itu indah karena tadi ya khabib saya ini punya teman ketika saya kaya ke saya terus ketika saya miskin kok enggak menjawih saya malah apa itu pas itu orang 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 di Alpatah Innova terus ini buruh dari Satpam itu tidak doang di kancangnya karena itu yang kelainan masalah hati, orang ini bagian itu harus dimasalahkan orang Presiden seperti keputusan itu dipikir memang pengeheran, seperti itu harus dimasalahkan sebenarnya kok protes dan soalnya orang yang berbicara ya keben anggap apa ya, emosi agak diomongnya karena mereka sudah dihudun, tapi ya berbicara tapi tetap suruh nanya Allah sebaiknya seperti seperti itu akhirnya tenang barengpun di suruh koh mahkota itu kan mahal sekali karena bertah-tahkan intan Mas Umar itu orang paling adil tentang pembagian khonima akhirnya setelah dipakai suruh koh kamu mau diguyi-guyi sohabat, tetap pelik saya masih mengaku mahkota, saya rapas raihmu rapas, awakmu ya rapas dari Umar ikhlaq ya suruh koh coba itu ada yang berbicara kamu tidak berbagi dengan betul mal, tidak berbagi dengan pasukan suruh koh jika bantah ini adalah dinas Rasulullah, tidak menganggungi waku saya tidak berbagi dengan pasukan saya tidak berbagi dengan nabi saya tidak berbagi dengan menganggungi waku tapi nabi unik Litalbisaha maksudnya saya menganggungi waku dari Umar atau saya tidak berbagi dengan alimu Umar innamaka Allah Rasulullah Litalbisaha walam yakul litam ligaha ini adalah masyarakat nabi yang mau menganggungi saya tidak berbagi dengan 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 alimu Umar innamaka lalaka litalbisaha walam yakul litam ligaha akhirnya suruh ya harus menangkul tapi saya tidak berbagi dengan suruh saya tidak berbagi dengan orang yang mau itu rasul jadi perang luar biasa rasul ini mengajikan orang itu mengajikan jadi tetap iman dari nabi tapi menambah mengajikan iman mereka mengerti betapa nabi itu orang pilihan kondisi seperti itu itu nabi yang mau buju turun yang dibuat itu biasa ya santai mengerti takut ya rasulah kenapa kau tidak bikin buju ngamuk ya tapi orang itu lagi ngamuk ya Ben ngamuknya tenang ya nabi nabi itu tidak berbagi dengan kue ya tidak berbagi dengan kue umatnya itu tersinggungan apa tersinggungan nabi itu santai pun kalau terus nabi maka ini untuk menonton kiai atau tiang soleh kok galau itu galau mergadamu buju ada duit utang jatuh tempo asal galau nya itu galau bawaan manusia itu tidak mengurangi iman ini tidak mengurangi apa iman ini terus tiang sahabat ketika perang kondak wata zununa billahi zununa ini jelas ini maksudnya al muhtalifata bin nasri wal yaksi kadang yakin mesti itu loong pengheran kadang harus putus asa sekarang saya tanya putus asa itu dosa besar apa enggak dosa besar tapi ini kan putus asa yang bawaan sepontan karena tertekan bukan putus asa yang mintan faham ya sehingga putus asa seperti ini dimaklumi awas fanahu wa ta'ala faham ya karena tadi sudah lalikab tuli al mu'minuna wazil zilu apa zilzalan jaditha wais kalat nanggindam nalikana ngucap sopoto yufatun sekelompok minum sangking munafik sangking kelompok munafik ketika dalam keadaan tertekan begitu dikontak orang-orang munafik komentar begini ya ahla yasribahe penduduk yasrib yawti yasrib ku ardhul madinati ku bumi medina walam tusraf dan ora den tanwini apa yasrib ya ahla yasribin tapi ya ahla apa yasribah mergolil alami yati koronafaktor alam wawas nilfi'li lan wajan fi'il maksudnya yasrib itu alamiah ya wajan fi'il maksudnya podokaro dorobayat ribu sehingga dia huiru apa mun? munsorib lamu koma orang-orang kenyamanan itu mawujud maknanya ini dengok-tengok itu orang-orang pantes sih orang-orang manfaatil akum ke disirokabe bidomil mimik lantumai memwafat khihalan fathai mem lamu koma elai koma tetapi sirohna mukim itu mawujud walamaka anak-anak orang-orang posisi mawujud nabi memutuskan perang itu disambut di luar tapi jari yang munafeng-munafeng wah kalau kondisi begini kita pulang saja pulang saja diteruskan diteruskan tidak prospek jenis lamu koma lakum diteruskan tidak prospek coba kayak apa sakitnya nabi sudah di tengah-tengah medan laga sebagian kelompok dari mereka ngajak pulang dan itu sahabatnya sahabatnya tapi hakikat mereka adalah orang mun? munafek maka kita pulang saja kita pulang saja kita pulang saja maka nabi sallallahu alaihi wa sallam ilah silah amaring silah silah itu di gunung kharijal madinati karena ini kita pulang saja melalui kita di korona perang semuanya jadi nabi aku berat kita pulang saja pas haji bersama-sama dituduh posisi sampai debatnya nabi sampai usulnya munafek dan diantara nasihat Mbah Mun ke saya itu begini hakikatnya sepokoknya itu ngempet yang pendapatnya radingga itu mesti gelos yang nabi yang mesti benar ketika munafek pendapatnya radingga ya gelos akhirnya jadi munafek karena kita pendapat radingga itu mesti gelos kayak tadi yang saya contohkan ada pengurus medjid santri saya sangking kepingin medjidnya rame kepingin patlikur jam orang di medjid tapi kita sebagai ulama kan tidak bisa membenarkan umat itu ada yang bakul pentol ada yang satpam ada yang supir angkot ada yang kalau tidak kerja hari itu dipecat ada yang kalau tidak kerja hari itu istrinya tidak makan karena rezeki ini sehari-sehari perhari ada kalau tidak kerja hari itu mungkin tidak bisa bayar cicilan dan semua ini tahu ulama tahu semua itu ibadah asal kerja halal itu ibadah jadi kadang purus medjid tahunya ibadah tidak bisa menyeru medjid itu kan tidak sambung buat tentang ATHP medjid setuju merusak tetap ibadahnya di medjid yang harusnya harusnya resiko sepertinya gremang yaudah sudah ada yang gremang tidak kuatnya sepi orang-orang tapi rasanya gelos sampai terus saya rasanya biasa gelos kegiatan senang tidak tidak mati sekarang tidak tidak biasa ini benar salman alfarisi karena orang yang cocok ketemu yang cocok ya hormat ketemu yang cocok ya hormat dia tidak dicucuk salman alfarisi tidak dihormati tidak tahu syukuran kalau orang yang ikuti salman alfarisi dia itu tidak pernah tahu syukuran tidak dihormati tidak dihormati alasannya di dunia itu tidak final tidak saya hormat saya hanya kata-kata salman alfarisi di dunia itu tidak final nanti ketemu saya dengan suarga indahkaltul jannata faanak harim wa indahkaltul narofa anala'im aku berarti anak harim orang yang terhormat harus kamu cocok kamu hormati dan saya harus syukuran karena jadi penduduk surga tapi kalau nyatanya saya saya mengatakan saya mengatakan saya mengatakan saya undang tidak jamin itu masalah tapi aku direncana syukuran besar-besaran saya tidak undang tidak asal ketemu tidak jadi syukuran tidak mendingan syukuran kalau orang tawaduk pasti baik sehingga harus boleh tawaduk ya sudah ulama itu macam-macam sehingga saya kadang yang mau salaman kadang yang tidak karena tadi ulama itu banyak dan semuanya benar karena mereka menghentikan itu tidak berdasar nafsu tidak berdasar apa makanya kalau ini dicucup ke purun kadang kebatan purun karena tadi kalau purun melatih tawaduk kalau tidak purun kita sendiri itu Allah khotorin semua orang dalam bahaya kalau nyatanya kita ahlin rokok lalaupun itu nyobok bujo bujo tapi kalau itu diniati tawaduk ya sudah kebaikan itu baik Syedina Ali tahu pada jamaah yang sepuh tidak menyelip karena tidak sopan menyelip ternyata yang sepuh melangkai paham ya akhirnya Syedina Ali sangking keramati Syedina Ali kalau Nabi ini mau rukuk itu ditahan mau iktidal ditahan supaya Syedina Ali menangi rokaat itu menunjukkan sopan dengan orang keliru tetap tidak ada kebenaran dan keramat kalau menyucup orang ternyata orang itu yang tidak wafasek tetap kehajaran seperti Syedina Ali tawaduk tidak menyelip orang sepuh tadi dihitung kebenaran meskipun orang tadi tidak perlu dihormati kan ternyata orang Yahudi tadi jadi sehingga cerita Syedina Ali sampai jamaah ini sampai ke susu ada orang sepuh melakukan tidak diselip sehingga cerita sampai kanji Nabi hampir sholatnya selesai tapi Nabi wah aku hampir sholat selesai kok ini ya diganggu sama apa dikawal sama malaikat bahkan 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 kila dalam rakyat itu dia non muslim tapi kila keramannya Syedina Ali itu sampai Allah menahan matahari sebagian ulama pokoknya yang jelas Nabi mau rukuk terakhir itu didangi malaikat supaya tidak berakhir rukuknya karena kalau teori pekih orang kalau menemukan rukuk kan menemukan satu apa rukat ukurannya akan menemukan imam dalam apa rukuk itu artinya pelajaran bagi kita sopan itu bahkan pada orang non muslim pun kalau perlu disopani ya masih ibadah yaitu ya ulama itu banyak jadi kalau sudah biasa mau yang penting itu ada dalilah yang banyak misalnya ada ulama yang suka makmurkan mejid ya baik mau pendak poso segera untuk nentang kalau ada kula ya baik mengenai hati bin islam itu ada di mana mana-mana segera di pendapat kayak kuih ya baik orang bisa ngaji kok di pendapat malah aneh kalau di pendapat malah aneh orang bisa istihat kok di pendapat jadi menengam itu ibadah paham ya, menengam itu ibadah kalau di pendapat malah bahaya malah bahaya malah bahaya maka yang aku anggap sampai itu orang pintar terus ngerti in arah iso meneng ini orang hebat mereka alam nisful ilmi jadi separohnya ilmu itu atau masalah yang mau terus separoh-separoh makasih apakah itu keadaan orang dari orang orang dari orang dan walataqfu ma'aleh salah gabihi ilm, kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu pun kalau terus jadi Nabi itu berat keadaan tertekan melihat sebagian mereka tidak loyal saya rasidu, rasidu perang, saya mulai-mulai lamuqo malakum far jiu wajah tak jinul anjaluk pamit sopoh farikun sekelompok minum sangking poro munafek, anna biya yang kaji Nabi jaluk pamit firujuin dalam mulai mulai balik di Medina kemudian tengah-tengah Medan Laga jadi malah pamit juga mulai nak pamit juga pinter, alasannya masuk akal aku luna podong ucap sopoh al-munafikun inna biyutana awrah saat menyebabkan kita, awratun kosong muamplong ya rasulullah wang wedok-wedok ini ngomak gak ada wang lanang itu ada musuh nyusup, terus nyuli wang wedok biya, maksudnya masuk akal inna biyutana awratun, awratun maknanya sesuatu yang terbuka Madinah itu terbuka sekali karena tidak ada wang lanang itu nak widok anak-anak kita diculipi masuk akal gak? masuk akal ngomong kok masuk akal terus? iya anak munafek kan kabel perkorok kok masuk akal? iya anak munafek ini kadang-kadang ngomong masuk akal itu mu'min mereka ini saya, kadang masuk akal itu saya bagus ngiling-ilingan nak kabel biyadillah biyadillah wairu khasinaten di seorang di jogu yukhsya kang den kuatirno apa alihah yang ada si Madinah yukhsya kang den kuatirno apa alihah apa buyudul Madinah iya jadi alasannya masuk akal terus sekolah Daud Sopo Wa Ta'ala Allah menyalahkan mereka wama hiyabi awroh wama hiyalan orang noti Madinah biawrotin kelan kosong melompong iya ridu na orang ngarepno Sopo Munafek illa firoron kecuali melayu paduni melayu waae kok alasannya sawangannya masuk akal yukhsya rippon itu kali emang bujumu mulai dong sayang orang laki merasa gak dihargai mulai rapamit ya paduni rana sini dikumpuli waae aneh aneh yang harga diri barang waae aneh aneh biasa waae nak bujumu mulai ya mulai karena kembangan bujumu yang orang mertuamu kan selesai bujumu kan dihargai diri tapi ramodal itu munafek cuma orang munafek urusan iman munafek dalam perjodohan tapi itu ya munafek orang mertuamu ini orang mertuamu ini karena mertuamu di rumah tapi dikirimnya di WI jadi bujumu berapa mulai jadi kita bisa ngeloni bujumu untuk kiriman karena kamu kan ngeloni jadi wajirnya dipek menangis jadi bujumu ya mulai dan aku apa apa itu karena aku tak dunga dunga aku mandi cita sebah dani pengeran tapi aja lah dunga kok dunga elek tapi ini aku butuh terapi bener ribu aku seneng haji kita tapi ngalih-ngalih karena apa orang tidak suka kalau orang mertuamu orang orang-orang kan setuju setuju gerakan menolak sunnah seperti itu dianggap tidak loyal bagi mereka padahal Allah bikin gitu itu maslahat bagi kita berdua inovasi suka meletih itu baru aku berwawang untuk menangis jajah 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 maslah hatipnya jajah berdua sepengiran luar biasa jajah 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 kita juga ngantil nanti sampai mengalih-ngalih ngalih-ngalih lagi ngantil pendapatmu diwih sementara aku yang beri aku lakukan terus suatu saat seperti itu ikut ilmu kita punya kita juga aku malah seneng aku wong kok ngel ngel long uang juga mulang wong kok ngel ngel long uang juga mulang tapi kalau nanti orang orang Masyar 2 dia juga safata2 diwawana cemplung jadi orang munafek ini inna buyu daya dawe pengiran wama yabi awroh i yuridunan apa illa firoro i yuridunan ema yuridunan untuk seorang Arabnya seorang munafek illa firoro kecuali Melayu minal kita ini sanggeng perang walau dukhilat alaihim min aqtab thumma su'ilul fitna tala'atau hawa ma talabbathu biha illa yashiro walau dukhilat umpama dan leboni maksudnya ada isu yang tidak ada yang munafek itu tergugah walau dukhilat umpama lamun dan leboni ayil madinah itu tersemedina alaihim mengatasi munafek min aqtab riha sanggeng sisi-sisi-sisi-medina nawahhiha terseperjajahnya medina semasu'ilu mongkonulidim minta sopoh munafek ya salah tersejaluk munafek sopoh adakiluna piroporong yang masuk medina alfitna tak ing fitna misalnya asyirka tersemusyrik la'atau hayaktine podong lakoni sopoh munafek ha ing fitna maksudnya gini dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafek ada yang minta orang munafek misionaris minta mereka jadi kristen atau minta mereka jadi yahudi pasti mereka bergegas menjadi non muslim artinya ngentikannya pengirahan mongmong munafek mongmong fitnah yang menawarkan mereka jadi non muslim pasti langsung menjadi non muslim mergok dari awal kecewa dari awal tidak tahu di layar kita sebab apa islam misalnya apa walaudu khilat alaihim min akhtariha thumma su'ilul fitnata fitnata maksudnya apa ayis syirka diajak syirik mesti la'atauha maksudnya podong lakoni sopoh munafek ha ing fitna la'fat la'atauha bilmadiklanmat la'atauha walqasri lankoser la'atauha kan sami-sami kiro asapan kan masyur di sini kiro akita kan ada kata setiap ini 714 ini kan walaqat atainaka sab'am minalmasani tapi ada yang pendek wa'atainaka bilhakki apa lagi podo-podo atainaka walqat atainaka kan pakai panjang tapi ada ayat wa'atainaka bilhakki wa'innah lasodikun jadi bilmadiklanmat berarti apa la'atauha walqasri lankoser la'atauha apa la'atauha maksudnya hamzahnya bukan-bukan hanya ngonang keliru kira-kira 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 lakatauha seorang sembronor atau ngaji sab'am berarti kira-kira kira-kira ngaji ngaji bermula ngopi dam ngaji gus bak enak mikir maknora enak bukan maknani sembron aku di lemu ini mirabagang biasa waj ngomong sering ngaji jinan kira-kira mikir enak kira-kira tumpuk bangkuna enak maknani ngantuk turu enak sebarikus sembronor ngomong seneng kiai kalau ini ngakal tidak enak seneng kiai maknanya kira-kira maknanya suarga kira-kira kira-kira ulama ibadah kumpul-kumpul silaturah ibadah sembronor api-api atau tegesi podo memberikan penduduk medinah fitnah maknanya penduduk medinah munafek maknanya islam ini nak kacau balo terus ini beripot zaman nabi mawan kondisi kacau kata munafek malah zaman akhir wong islam kacau itu mengkata munafek maknanya kata wong ngalim ngalim kata sim asyari kata karim mbah mun itu seneng negara stabil pp kacau itu resiko wong kecewa wong kecewa kecewa pikirannya macam 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 diantara saratif urib kudu wasul khair damai itu baik damai itu mangkel damai itu abut tapi ppb tidak stabil relatif lumayan dibang kecewa jaman nabi wana onok kecewa sebagian mereka berpikiran munafek kecewa zaman apa akhir kecewa kecewa dikurangi kecewa kecewa kurangi masa aku mulai dibang melak aku makan mau aku direkkan sekali sekali jam saya apa aku baru mulai kalau buat cara ini masih lantang tahu raih itu marah itu marah ini marah marah di rong dino mulai terimalah kodok kodar aku mertua 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 aku aku lantang ada sikap aku dilatih gusbak itu kodok kodar aku dilatih gusbak itu kodok kodok jari gusbak dilatih kanjeng nabi kodok kodok kodar wajib iman lantang kanjeng lantang merti sengerti nak kirir rumah ngontrak utang sana sini bujani mulai kurang apa aku nyukubi kok bisa lalih kalau raja nyukubi tahu dan nanya kurang apa aku nyukubi apa nyukubi 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 bujani ya keliru aku bisa melarat telung tahun kok aku bisa kesel kok orang evaluasi pas melarat awal akibatnya kan senglanang merosok melarat itu tidak apa-apa nyatanya telung tahun melarat tidak apa-apa jadinya kan dia ngontor ketika melarat pertama jadi senglanang evaluasi dini orang dablek terus kadung melarat telung tahun sabar terus protes kan senglanang ngiranya kan gak apa-apa kadung ngira gak apa-apa maksudnya yang ngantir-ngantir nyaruh kandani kursus nak nyomasi itu di awal amri di pertama terlambat terlatih kan nah telung tahun melarat kan mati rasanya berapa pertama kan lorok gatal berapa mati rasanya barang melarat berapa mati mulai jari gak ngergani senglanang kurang apa nyukupi sekarang lalik nyukupi kamu nyukupi ngerjainan ngantir-ngantir kursus jajal wajib bujum lagi monggo dari akun ngerjain ngerjain bujum di sengd monggo ngantir-ngantir kursus kursus ngantir-ngantir santai masyur ketika perang uhud orang munafek mentalnya kancemen ya rasulullah kita pulang anggap mawan kita jaga medina kalau semua perang yang jaga medina siapa nabi ya monggo gak apa-apa masyur Allah mau maafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafek ingin pulang nabi ya monggo nabi 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 senang aku tenang tawaran nabi nabi diharamkan Allah tawaran nabi tapi Allah gak ingin nabi diderak monggo munafek akhirnya ada satu peristiwa perilaku itu dibukti monggo iman disebut monggo monggo ngaji penurangku pendapat pribadi terus menurut saya harusnya gini menurut saya Quran rapal khadis rapal penelitian sosial disit kuliah untuk bijirah karu-karuan dedik ya tempat murgoran oliane orang halim akhirnya masyarakat ingin adik itu berdor urot ranoliane itu berdorong pulau tahun ada perkembangan itu berdorong ranoliane akhirnya berdorong menurut saya tapi ilmu ini rata tambah mau ngantil kulang itu mesti wantan pecundang wiskunan ini biasa malam walau katkan wamat alab batu ilayas wamat alab batulan orang meneng so munafek biar inggal madina ilayas siron kecuali mong seng siddik artinya ketika diajak munafek mereka tidak pikir panjang dijak kafir juga pikir panjang karena dari awal hatinya kecewa dengan is islam meneng 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 disik ikut ahad iku jajenis apa munafek Allah yang Allah disik tahu jajenis Allah yang mengkobrol saking sederhana peristiwa berangkat perang mereka jajikan apa? layuwal lunal adbar orang bakal mungkur semua orang yang akan dibuat mereka setau janji, ya Rasulullah kita ikut perang dari Nabi enggak ya Rasulullah kita punya komentan, enggak akan pulang di tengah apa? jalan ini jadi apa? walakot kanu ahadu waha minqoblin apa? layuwal lunal adbar tapi wakil analan, padahal wakil analan buah aduh wajanjinin Allah iku mas'ulan dimintai tanggung jawab anil wafai sanginuhoni bihi bil ahdi kul ngecapu siromuhamad lain fa'awra bagal manfaatiku misurakabih apa alfiraru melayu sangka perang saya ini nak kue melayu kau perang alasan dimati, apa nak melayu terus gak mati? nak alasan merah perang dimati, apa nak merah perang gak? mati pengiraan dahulu ngerti ini kontak tiang-tiang munafek, zaman Nabi ini hewan munafek, layan fa'awra bakal manfaatiku mengisurakabih apa alfiraru lumayu sangka perang infaratum lamun niat melayu siromuhabih misali menalmoti saking kematian, apabila terbunuh apa nak kemat, apa melari dari medan perang terus gak mati, soalnya tetap mati wa'idhan lanalikani ngono infaratum lamun lumayu siromuhabih latum matak una oradhen seneng-seneng siromuhabih bidunya yang dalam dunia bak dafirarikum sa'usim laku siromuhabih, melayu ni siromuhabih illa kolilan kecuali sidi artinya gini, orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya orang yang mulai ya tetap akan mati sesuai jatah ajalnya jadi itu gak ada pengaruhnya sama sekali ya tentu perang-perang sing zaman Nabi ya, karena fair pemimpinnya mesti benar, musuhnya mesti salah enak perang zaman Nabi kan enak ngerti pemimpinnya mesti benar, musuhnya mesti salah, perang zaman akhir itu repot pemimpinnya mesti benar, musuhnya mesti salah yang musuhnya bodoh islami jadi raih song yasno dalam konteks sekarang dengan zaman Nabi misalnya aku perang kok pede, kadang musuh aku bodoh islami aku juga mesti benar, nabi kan enggak pemimpinnya mesti benar, dipandu wahyu musuhnya mesti salah jadi itu pede sehingga ada benar-benar furkan Nabi itu furkan pemisah antara hak dan Allah batil jadi, nah itu sekali gak ikut perang ya tentu oleh Nabi itu hukumi munafek tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang gak ikut perang lawan Yaman gak bisa kamu nifanis orang Saudi munafek dijak perang Yaman kok ragilem podoh orang Yaman yang diajak perangnya Arab Saudi kok orang Yaman gak mau raih so disebut munafek karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi gak mesti benar Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya gak mesti musuhnya ya orang mesti salah, nah seperti ini gak bisa saling dihukumi munafek, faham ya? jadi kontaknya beda kenapa? kontaknya beda misalnya gue senang trawai orang pulau orang yukumnya orang Walu salah orang yang Walu kuya sholat tapi wani daerah ini ngunikura sholat wani daerah ini sholat elek orang Walu mau di orang pulau elek ya orang isong sholat ke elek, ya biasa wai toh nanti ada akhirnya cocokan gak usah nah harap cocokan, biswarga adil, melebur cocokan jadi disi trawai bila Walu aku bila orang pulau juta yang berada di warganya kan nah masalahnya gak ketemunan yang rokok nah aku gak ketemunan rokok sebabnya orang berkawai orang pulau salah di dunia dimana lalu malah nyopet nah artinya tetap trawai wala sebab yaudara kan gak mungkin orang membunuh rokok kenapa bukan berkawai? mari trawai ke Walu, gak ada kenapa pun berkawai? mereka trawai ke orang pulau tapi dengan buswarga itu nambah poin cek yang trawai Walu cek yang orang pulau jadi problemnya ya jadi kenapa dulu yang gak ikut nabi langsung difonis munafek karena nabi mesti benar musuhnya mesti salah tapi sekarang misalnya orang yaman diajak pimpinannya pengaraman Arab Saudi atau orang Arab Saudi diajak salman gak mau perang sama orang yaman ini gak bisa difonis munafek karena keputusan perang gak mesti benar dan musuhnya gak mesti salah nah soal ada kebijakan negara ya urusannya negara mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia Pak Karno marah-marah besar ingin nyerang apa? Malaysia kemudian orang Malaysia ya gak pede Indonesia muslim orang Indonesia ya gak pede kalau diajak ngelawan Malaysia karena muslim ya kadang baroka gak pede akhirnya barokanya gak pede gak kaulan wahiddan menjaditi tidak jadi orang itu ngaji selain ngaji Quran juga ngaji fakta sehingga kita stabil dalam berpendapat itu terukur 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 berarti KBW ada kontaknya Nabi sendiri juga pernah berdamai sama kafir Mekah tidak semua orang kafir dimusuhin Nabi juga pernah berdamai dengan kafir apa? Mekah Mesyur itu dalam perjanjian sulhul hudeh hudeh ya tapi yang penting senangan ngaji sementing gak di mental pejundang munafek gitu dipek menangide dipek menangide waidhan nalikannya mengkono infaratun laman Melayu shirokabe latumat ta'u na'u 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 SubhanAllah Subhanallah